Juga satu persatu HIV Sudah ada Red Brabellian bertemu Bakal dikomet, udah diturunin gitu aja Terjadi dua Terjadi di Red Ini Majin oleh Mr.Kosong Lee Terhimpit oleh Gluon Menyisakan Satu Harus diterang Berdua Diterima Sudah bakal langsung dijump Oke Sudah bakal langsung lompat Tapi di belakang Oke dan kita lihat juga Apakah Dranix bisa mulai balik lagi Ke tracknya Dan kita bakal saksikan Round 50 Gatori Semoga Dranix bisa membelikan Perlawanan Dan mulai kembali lagi ke atas Untuk lebih memanaskan Port A ya Yes Dan kita langsung lihat Garis lurus pesawat Dari area Lumber Mill Menuju ke arah Crossroad Dimana EVOS sudah ngamanin Pulau Sentral Dan udah ada Fire Brigades Dan juga Sentral Yang bakal langsung coba Diambil sekaligus Oke Dan kita juga saksikan disini Gimana Ada beberapa tim Yang bakal turun secara bersamaan EVOS cukup menyebar disana Sementara SES Bakal bertemu dengan Tim Boss Yang sudah berdekatan juga Sementara FR Kayaknya bakal bertemu Dengan tim Onyx nih Wow Oh 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 Tapi disini Dari rumah Brasilia 13 Labirinnya Udah diisi sama RRQ dan juga Boss Nightmare Akankah disini Boss Nightmare Bisa memberikan mimpi buruk Pada RRQ Yang udah bertemu Di labirin Udah bakal langsung Coba senggol-senggolankah Disana Ya udah kelihatan juga Satu persatu HIDE bakal coba untuk Naik disini Sementara MGOD bakal coba untuk berputar Mencari dimana musuhnya Udah terlihat juga disana Ada RRQ Sementara itu Gak bakal tinggal diam Ada DG juga Yang bakal commit Ikutan untuk fight Ditembakin dari kiri dan kanan Sedikit kesulitan Canzu berhasil mendapatkan DG EZ disana Ada Pac-Man Nampaknya Masih cukup sadar Disini MGOD bakal coba untuk Melakukan perputaran Terlebih dahulu Bakal dipimpin oleh teman-temannya Untuk maju ke depan Sementara itu Masih bisa survive Nampaknya Dan ditembakin dari belakang HIDE Ternyata yang dari atas Bakal coba nembakin ke arah bawah Dan dua orang Udah terkenak down sekaligus Sementara itu Bakal di revive terlebih dahulu Sementara Mora Berhasil mendapatkan Pac-Man Yang ternyata harus disampaikan ya Yes RRQ bener-bener posisinya Gak diuntungkan banget Karena udah diapit Sama dua pemain Atau dua tim Dari Boss Nightmare Dan juga DG Esport Dan posisinya terpojok banget Dan ini tinggal nunggu momen Dimana RRQ harus cukup bersabar Karena memang Boss Nightmare sendiri Udah Lebih dulu untuk regroup Dan gak mau coba riskan Untuk mengeras Karena tim RRQ Yang dimana notabene memang DG Esport sendiri Berhasil dapetin visionnya ya Iya dan kita lihat disini Step by step yang dilakukan oleh tim Boss Nightmare sendiri Cukup baik ya Mereka bener-bener sabar Tau ada dua tim yang berbeda Mereka mundur ke belakang Dan kali ini Shot callernya Riza Gak bermain Digantikan oleh Haide Oke Dan gue masih bingung Sampai sekarang Walaupun ini tim gue Siapa yang nge-shot call Oke Dan di lain sisi Kita ngeliat gimana RRQ Yang sedikit kesulitan juga Bakal coba untuk bermain Lebih sabar lagi Karena mereka dengan resource yang minim Bakal coba untuk menahan DG bakal coba melakukan looting lagi Sebelum mereka memutuskan Untuk engage RRQ disana Yes Ini kalau dari Brazil ya Tuju sadar juga Dan udah nge-looting Secara all in Udah bersih Dari kalau untuk turun Ke aroma Brazil 13 Gue rasa ini DG juga harus bisa Coba aware Karena memang posisinya Kalaupun nanti DG berhasil Untuk di backstep Gue rasa ini Momen yang tepat banget Untuk RRQ bisa ngarik Dan nanti kita lihat disini Dari RRQ Belum bisa bergerak Cukup leluasa Karena disini DG bener-bener Ngunci banget Gak mau kasih lepas Di sisi lain pun Marble Walk Sudah ada Red Bull Rebellion Bertemu dengan First Rider Dimana ombak dengan skarnya Bakal langsung coba terus Menghujani peluru Dan Joker Sudah bakal langsung Coba cutting Ke arah kanan Untuk bisa mendapatkan Anglenya Ke arah Red Bull Rebellion Oke kita lihat disini Timnya lagi bersinar Ada First Riders B Nampaknya Yang lagi coba Menahan Klasemen mereka Yang mereka butuhkan Untuk masuk ke Fase Grand Final Dari FFVM tentunya Benar Mereka lagi ada Di kondisi yang sangat prima Dimana mereka Benar-benar Masih ada di atas Puncak klasemen sementara Benar Dan kita lihat disini Dari Red Bull sendiri Sudah set up Dan gak mau Coba untuk bergerak Yang lebih berbahaya Dan disisi lain pun Kembali lagi ke Brazilia Sudah ada RRQ Canzu Dua pemain dari RRQ Sudah berhasil ditumbangkan Dan tersisa Kapten terkuat di bumi kita Bakal langsung coba kabur Dengan zipline Dengan ke arah sentral Dengan ke arah sentral Dia bakal coba untuk kabur Sementara itu Di sentral juga Mungkin ada tim Yang udah nunggu mereka Atau tidak Karena tadi EVOS turun disini Dan untuk turun di sentral Itu bener-bener penting Menurut gue Kenapa? Karena mereka bisa punya Yang namanya Info Zone Info Zone Info Zone juga Dan banyak banget Rute yang bisa dipakai Untuk zipline Dan kita lihat disini Calvin sudah langsung sampai Ke arah rumah kayu Dimana dari First Rider Sudah bakal terpencar Kemana pun Dan udah Bakal langsung coba Tapi kalau Red Rebellion Udah gak sadar juga Posisi dari First Rider Yang udah ngebagi Visionnya ya Ini gue rasa bahaya banget nih Oke sementara itu First Rider sendiri Udah naik Dua orang ke atas Panggung tentunya Bakal coba untuk menahan dulu Karena bakal di cover Dari sebelah kanan Sementara itu Step by step Dari RBR Gak mau melepaskan Mangsanya disini Coba terus untuk berburu Ada tembakan dari sebelah kiri juga Covering fire yang cukup baik Sementara itu Udah ada yang mulai bergerak Dari arah belakang Untuk melakukan flanking Disana ada Darko ya Oh di sini Ziko juga sadar Dan udah bakalan langsung Coba Respect juga Tapi di sisi lain pun I'm God Berhasil mendapatkan Seorang maung Di area mana Tuh gak tau ya Dan kita kesini Darko Terus masih coba Untuk memantau Pergerakan dari Red Rebellion Dan udah Bakalan langsung coba Step by step Masuk ke rumah kayu Dan Oke ini Pergerakan dari Red Rebellion Dari kunci Ini udah Setupnya Setup kurungan Iya dan harusnya Ziko disini Udah sadar Kalau misalkan Tersisa Masih 4 orang Karena kalau lu liat disini Masih ada 45 yang live Artinya Masih banyak banget chance Musuh-musuh untuk Ditembakin Tapi masih belum Menghasilkan apa-apa Sementara ombak Dan lain-lain Bakal coba untuk langsung masuk Dari belakang Udah ada yang masuk juga Ini malah kebalikan Bakal dijepit Nampaknya Mr. Home udah mulai masuk Kesini Langsung aja bakal di commit Udah diturunin Terjadi duel nampaknya Darko udah cukup segarat Harus setelah Down langsung disana Sementara Calvin Bakal coba untuk dikejar Ombaknya Tersisa 2 orang Yang ada di atas Tower Bakalkan ini menjadi Mimpi buruk Untuk tim Dari First Riders Disana Karena menyisakan 2 orang Ya sebenernya Dan kita lah disini Red Rebellion Udah bakal langsung Coba tahan posisinya Di tower Gak mau bergerak Mana pun Dan Mr. Home Dan juga Z Bakal langsung Coba inisiasi Rush ke tower Gak pake lama Karena disini Joker Sudah bakal langsung Bertahan seorang diri Satu pemain dari First Rider Sudah ngamanin Dari patahan Yang ada di Marble Walks Ya dan ada satu Pergerakan yang cukup baik Disini dari tim First Rider Nampaknya sementara Di lain sisi Sam Berhasil mendapatkan Dranix Kruger Langsung terkena Oh ternyata masih sadar Dan akhirnya Udah langsung dimajuin oleh Mr. 05 Maung pun Hampir sekalat Sedikit lagi Tapi Mr. 05 Masih menerima Satu perlawanan yang cukup baik Tapi ternyata Abu berhasil Meng-clean sheet Pemain dari Dranix Esports Di posisi ke-12 Bener-bener Pada malam hari ini Siapapun yang bertemu Dengan tim Dari Evos Esports Bakal menjadi Mimpi buruk Karena mereka bener-bener Gak tersisa Dan mereka belum pernah Kalah fight Jarak deket ya Yes bener banget Karena memang Evos Bisa dibilang Dari individualnya sih Udah gak Di ini lagi ya Diragukan lagi Dan Javra Dengan baretanya Berhasil mendapatkan Airgun Airgunnya Ya Walaupun gak bisa di-end Nampaknya Tapi disini Onyx yang tersisa bertiga Bakal coba melakukan defense lagi Mengingat mereka lagi ada Di posisi kelas main atas juga Bener Dan memang Dari Onyx Olympus Juga gak bisa harus Greedy juga ya Gak boleh greedy juga Untuk Walaupun memang sebenarnya Tujuannya adalah Point kill Yes Dan ini dia Kita bakal menyaksikan Gimana Onyx Wiza Dan kawan-kawan Yang tersisa bertiga Bakal coba untuk melakukan Defensive stance Dan Airgun Bakal coba diselamatkan Atau tidak Nampaknya tidak Bakal dilepas begitu aja Sungguh chaos Nampaknya disini Pertengahan Brazil Yes bener banget Dan gue lah tadi Posisi atau setup skill Yang dimiliki oleh Onyx Wiza Itu udah raser ya Karena Yang kita tau Onyx Olympus Dari Wiza tuh support Tapi Udah pecawar juga Dimana Bumi Sport Bakal bertemu dengan Bosna Hegner Disini I'm God Udah terkurung Udah bakal terhimpit oleh Gluon yang dipasang Mark pun dari belakang Ternyata masih belum kuat Untuk melakukan satu backstab Kepada Yoga Padang Disisi lain pun I'm God Udah bakal langsung coba Striving dengan double barrelnya Gak peduli untuk revive terlebih dahulu Untuk selesaikan dulu matchnya Dimana Udah bakal terus Diputer-puter oleh Boom E-Sport Dimana Strawhead One by one Oh ternyata Emg Gak harus terkenak Dan Fir Menyisakan Satu Satu Prediksi Satu baretta dari Strawhead On point Ternyata On point banget Emg yang dimiliki oleh Strawhead Karena dia coba Memprediksi Dimana musuh bakal bertahan Tapi bener-bener Disitu Langsung dihabisin Begitu aja Menggunakan baretanya Wah Bener-bener Walaupun emang sebenarnya Gak tau ya Dari Strawhead sendiri Itu posisinya dimana Fir Walaupun emang sebenarnya Udah ketahuan di belakang glow Tapi kan Arus predict juga Karena memang Gak bisa auto-aim juga kan Baretanya Betul Dan kita saksikan disini Bener-bener Boom Ternyata langsung Dapet tim yang baru Datang juga disini Ada E-Force E-Sport Gak dikasih nafas Walaupun emang sebenarnya Health pointnya udah penuh Yes Tapi udah Dua versus empat Ini kalau clutchnya Boom E-Sport bisa menangin sih Waduh Satu record banget Yes Satu record baru Tapi kalau disini dari E-Force Sam 13 Dan kawan-kawannya Sudah langsung sadar Karena udah ada satu Persebaran kotak mayat Yang mungkin sudah terlihat juga Di Purgatory Dan inilah dia Player of the Match Untuk round keempat Dengan 6 kill Yaitu E-Force Street Yes E-Force Street disini Dengan 6 poin eliminasinya Dan masih bakal bertambah lagi Tentunya Karena kita lihat disini Udah jongkok-jongkokan aja Karena ngeliat banyak sekali mayat Disini yang tumbang Benar banget Udah kayak harta karun ya Ya Harta karun Waduh Ini banyak banget nih kan Satu lootingan yang cukup Mungkin bisa mendapatkan Resource-nya Dengan AR-nya Yap Dan harusnya disini Boom sendiri bermain Lebih defensif lagi Mengingat Tersisa Masih ada 4 orang disini Dari E-Force ya Dan mereka tersisa 2 orang Bakal bahaya banget Shawhead bakal coba untuk bergerak Dan satu persatu Udah mulai narik juga Nothing masih belum ketahuan Pergerakannya kemarah Yes Ini kalo dari Bumi Sportnya Juga satu pemainnya Udah terkunci ya Mau gak mau Satu pemain dari Bumi Sport pun Juga jadi satu bayatot juga ya Ya Karena memang udah sulit banget Untuk melawan satu clutch Yang dimana memang Satu Bisa dibilang E-Force itu udah Kuat banget individualnya Dan memang sulit banget Dan udah ada suma nari drop juga Yang bakal langsung Dijatuhkan Dengan hati-hati Terkena Kalau terkena Tereliminasi Ya dan kita bakal Haksikan standing sementara Walaupun di lain sisi ada Satu pelontar Juga yang udah ditemukan Bahaya disini Dan oke disini E-Force Sport Di standing round keempat 156 poin Disusul ada First Rider Dengan 86 Dan Onyx Olympus Di peringkat ketiga Dengan 72 poin Ya dan Bumi Sport Masih dengan 61 poinnya Masih cukup kuat Nampaknya yang menyisakan Dua orang di depan tentu Bener Dan Dan kita lihat disini Memang Mr.05 E-Force pun juga Bener-bener cari terus ya Timnya ya Gak mau kayak Stay di satu lokasi gitu kan Ya dan lu bisa lihat disini Gimana tadi Mr.05 Cuma ngeliat Tas yang dimiliki Sama tim Dari Boom doang Langsung dia nunduk Segitu respectnya Dan segitu jeli Mata yang dia milikin Nah itu Itu yang harus dimiliki ya Oleh survivor yang mungkin nonton Karena memang Harus di Taaah Dan akhirnya Taaah Kena satu M79 yang berhasil langsung Numbangin satu pemain Dan lu langsung Dikekian katapnya Dan akhirnya Bumi Sport harus Dipulangkan ke 10 Oke ini masih sama Kontennya Dimana E-Force masih belum kalah Di early fight Sampai middle fight Siapapun yang ketemu Sama mereka Mereka makan ya Makan terus Tapi kita beralih Ke arah Brazilia Dimana Red Brabellian Sudah langsung Menerima tembakan panas Dari DGU Sport Di arah rumah putih Brazilia 7 Iya Masih coba untuk Defense dulu tentunya Melakukan reset lagi Healing-healing lagi Sambil melakukan defense ya Dengan Kita lihat disini Di rumah 7 Dan sekitarnya ini Sudah benar-benar Chaos banget sih Chaos banget Dan untuk Red Brabellian Sendiri juga harus Coba untuk Lebih berhati-hati Untuk regroupnya Karena memang Sudah kebuka banget Visionnya dari DGU Sport Dan dari sisi kiri pun Sudah ada Bigiatron Yang coba menghadang Dan EVOS pun Dan ternyata UAV Siapa yang mainin UAV nih Siapa yang naruh UAV disini Nah siapa yang Nge-remotin nih Aduh Bang L Jangan ditaruh sini dong Bang L Aduh Iya kan Langsung kelihatan disitu Ada beberapa tim langsung ya Nah udah Udah bakalan langsung Coba untuk stay location aja gitu kan Gak perlu harus bergerak Tapi disisi lain pun Mister 05 dengan SVD-nya Berhasil mempulangkan Seorang boss Apollo Di sisi lain Souza pun Udah langsung Terken Satu Terspot ya Udah terspot Bakal ditembakin oleh Legalot tentunya Tapi masih bisa survive juga Masuk ke zona-zone selanjutnya Bener banget Dan ternyata Legalot Udah nih one by one Dan juga first rider Wah fast level 4 Ternyata yang dimiliki sama Souza ya Iya Mantasan udah di damage-nya tujuh doang Yoi Tujuh doang Dan oke kita lihat disini Sudah ada satu pemain kojak Yang udah langsung coba di keker Tapi Mister 05 Kembali lagi Mendapatkan dua korbannya Dengan satu peluru M79 yang cukup Baik sekali Abu pun Bakal langsung rush Berduel Dan akhirnya Oke boss titan Harus dipulangkan Di posisi ke sembilan Yup Itu dia Evos yang masih belum terkalahkan Masih lengkap 4 orang Dengan 10 poin eliminasi Bener banget Evos eSports 10 Udah totalnya 20 poin Berhasil demankan 1 Buyanya udah langsung di secure Wah 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 Ini eSports Evos eSports ya bener-bener Udah Unbeatable ya Unbeatable banget Siapapun yang ketemu mereka Udah selesai Mati selesai Selesai beres Sudah Dan kita saksikan Dimana RBR juga Yang udah melakukan Regroup juga Udah mulai nyatu disini Bener banget Dan tadi kita lihat juga Evos Mister 05 Berhasil mendapatkan Beberapa repair Vest juga Dan akhirnya Vest 4 nya Kembali utuh lagi Walaupun memang sedikit Tapi itu bisa juga Jadi satu ketahanan Yang kuat juga ya Karena memang Mister 05 Dengan individualnya Waduh Dengan pelontar yang dia milikin ya Udah makan korban Kurang lebih itu Empat 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 Dengan 20 rupontar Gila ya Waduh Ini bahaya banget sih Dan zonanya Ternyata langsung Beralih ke arah Brazilia 7 Dimana DG Esports Yang diuntungkan Dan juga Red Bull Dan Evos pun harus berpikir Atau memutar otaknya Untuk bisa masuk Ke zonanya selanjutnya Karena memang udah Cukup chaos juga Crowded banget Dari areanya Udah bener-bener Rame banget disekitarannya Bahkan sulit banget tentunya Sementara itu Onyx dimana ya Onyx Onyx masih coba Untuk bertahan Dan kita masih belum lihat Visionnya Dan disini sudah terdengar juga Ada satu Shotgun yang terdengar Dan Ikam pun Ternyata berhasil Mendapatkan satu pemain tersisa Dari RRQ Hades Iya dan kita lihat lagi disini Untuk tim First Rider sendiri Masih dapet zona lagi Bos Yes Masih dapet zona Dan Ikam pun tereliminasi Wow Kenapa itu tereliminasi Karena kena Satu summon A-drop kah Tapi kita lanjutkan E-Z dengan satu VSS nya Bakal langsung coba Nembakin Ke arah Abu Yang terlihat Ke arah rumah kuning Dan bakal langsung Coba terus Gak bakal dikasih lepas Ada satu Untar Yang bakal langsung Dicoba lepaskan Ke arah EVOS Oke Sementara itu First Rider Berhasil dihancurkan Oleh Sesyamil Tersisa satu orang Tapi dapet 7 placement point Harusnya masih oke Buat mereka Oke Bener banget Dan kita disini E-Z E-Z bakal langsung Coba tembak Karena Mr.05 Ada damage per second Yang diterima Dan akhirnya Landman yang sukses Mengenai seorang Mr.05 Abu pun Bakal langsung Coba Melakukan satu trading Dan oke Granatnya masuk Tapi udah bakal langsung Dikurung saja Oleh pemain dari Red Bull Rebellion Ziko pun Bakal langsung Coba Pop shot Glual Untuk bisa Menghalangi Tapi ternyata Masih ada center team Dengan satu baretannya Yang berhasil langsung Mengenai Memain dari Red Bull Rebellion Yap Dan udah ada tembakan juga Dari Z Sebelah kiri dan kanan Udah dihancurin Ada EVOS Yang lagi-lagi Bakal bertemu Ada Granat Ada Granat Yang udah dilemparin Begitu aja Masih coba saling tahan-tahanan Belum melakukan Pergerakan yang cukup serius Nampak ya Dan Street bakal coba Untuk berputar terlebih dahulu Cari dimana Momen musuhnya Bakal langsung di jump shot Begitu aja Sampai 13 Tapi itu dia Red Bull Rebellion Berhasil men-shutdown EVOS Disana Empat tim tersisa 13 pemain yang masih hidup Dimana DG Esports Masih bisa mendapatkan zonanya Bakal terus coba Nggak kasih nafas Karena Red Bull Rebellion Yang dimana Disini dari zonanya Udah nggak dapet Calvin udah keliatan Disana Oh Satu baretannya terkena panci Oke disini Calvin bakal coba Ngulung-gulung main kita Lebih dahulu Dan DG Javra Udah miliki Madkit 11 Dan juga Glow 2 Ya udah Bakal ditembakin begitu aja Sementara RBR Bakal commit untuk naik Secara perlahan Udah ada suara healing-haling Sementara Bigetron Bakal coba nahan Dari sebelah kanan Ada spam granat Yang dilemparkan ke arah dalam Masih coba untuk bertahan Disana Red Bull Rebellion Sementara itu Better Gary Bakal coba Menggunakan VSS Untuk nembakin ke arah depan Red Bull Rebellion Yes bener banget Kita lihat disini Sudah ada Z Dan juga Ziko Yang bakal langsung coba Ngarain ke arah Tim BG Javra Mungkin Udah berhasil mengenai Satu pemain dengan SKS nya Cukup baik sekali Aiming yang dilakukan Onyx Olympus Udah bakal langsung coba Memanfaatkan momentum nya Untuk bisa diguru kembali Dan ternyata Satu pemain dari Red Bull Rebellion Berhasil untuk di revive Ternyata Ya ini dia Red Onyx Olympus Merupakan Angin segar disini Mengingat semua pesaingnya Sudah luntur di match kali ini ya Yes bener banget Dan Javra pun masih coba Untuk try hard juga Untuk coba nembakin Dengan meretanya Tapi belum mengenai Satu pemain pun Dari Red Bull Rebellion Sudah bakal langsung dipaksa Turun Zonel berjalan Dan disini Onyx Wiza Dengan VSS nya Dua Bombshot Blue Wall Berhasil untuk dipasang Bakal langsung memasuk Dan DG Mora Terlihat Sudah bakal langsung lompat Tapi di belakangnya Ada BG Antron Dan BG Antron Harus tumbang Di posisi keempat Dan ternyata Red Bull Rebellion lah Yang mendapatkan momentumnya Untuk mendapatkan Buya Di match kelima Di Purgatory Itu dia Red Bull Rebellion Yang di sandwich Kiri dan kanan Bener-bener kesulitan Tapi berhasil mendapatkan Buya nya Karena dia udah Ngehadapin Terima kasih telah menonton